Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya kali ini kita masih membahas tentang banner untuk tahun baru 2022 ini kita buat tampilannya ada dua ya ada potret juga ada landscape warnanya juga ada dua seperti yang teman-teman lihat sekarang nanti kita akan bagikan file dan juga linknya kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman eh disini kita sudah siapkan ya ada dua folder pertama yang CDR dan yang kedua adalah PSD ya sebagaimana file yang akan kita bagikan disini teman-teman untuk file PSD ada tiga ya sebelumnya disclaimer dulu tutorial ini kita hanya menjelaskan sekilas saja biar nanti teman-teman eh paham cara penggunaannya ya tidak barangkali kebingungan ya seperti itu disini ada tiga file ada juga untuk lisensinya nanti boleh dibaca oleh teman-teman ada lisensinya dan juga tiga file seperti yang sudah sudah kita buat ini adalah file-nya teman-teman nih file yang pertama ya seperti thumbnail yang kita bagikan tadi ini resolusinya 300 ya bisa lihat teman-teman ada tipografi di sebelah kiri juga di sini ada gebiara 2022 ya artinya dalam banner ini eh kita diupayakan ya dimaksudkan bukan dipayakan dimaksudkan bagi teman-teman yang mau menonload dan menggunakannya untuk acara di tahun penghujung 2021 yaitu menyambut pergantian tahun 2022 disini teman-teman perlu digarisbawahi bahwa dua poin ini berbeda ya di sebelah kiri itu bentuknya adalah image ya kalau dilihat di bagian grup disini yang aktifnya ini tidak ada teks ya jadi semuanya adalah image seperti yang teman-teman lihat seperti itu sedangkan untuk tulisan di bawahnya disini ada tag lainnya ya semangat baru harapan baru dah tahun baru semangat baru harapan baru ini masih teks ya poinnya saya menggunakan Roboto medium untuk yang di atasnya tulisan selamat ini sebenarnya Roboto juga tapi tidak menggunakan sudah tidak menjadi teks disini sudah menjadi image ya seperti itu jadi tidak bisa diubah untuk tipografi pada bagian sebelah kiri pada bagian sebelah kanan kalau yang ini teman-teman tinggal menggunakan text tool aja ya ini bisa diubah saya menggunakan bas seri ball ya dibawahnya ini miad pro dan yang digabung juga itu bisa dilihat ya disini pada bagian yang aktif grupnya ha ayo gabung ini bentuknya masih pon seperti itu jadi teman-teman nanti kalau bertanya kenapa pon yang ini tidak bisa diubah ya tentu tulisan selamat tahun baru 2022 pada umumnya mereka mengucapkan seperti itu ya selanjutnya dibawah juga ada identitas ini adalah website yang nanti akan di share linknya dan juga yang ini ada social media nanti teman-teman tinggal ditambahkan saja ya pada template ini kita tidak menggunakan model yang ribet jadi pada awalnya emang ini adalah full factor ya kalau kita coba di share di dalam Photoshop biar teman-teman juga yang menggunakan kita potos bisa menggunakan file ini disini untuk mengubah warna teman-teman dipilih aja pada bagian paling atas ya di sini lalu kita pilih ada hue saturation ya seperti biasa ini untuk mengubah warna sebagaimana teman-teman lihat tapi pada bagian layarnya kalau tidak terbaca seperti ini ya jadi ini ini harus dinaikkan dulu ke paling atas seperti itu baru ini bisa berubah ya sesuai dengan teman-teman atau kondisi dari tema yang akan diangkat nanti pada saat malam pergantian tahun seperti itu itu mungkin untuk mengganti teks dan untuk mengganti warna ya sederhana komponen saya sudah saya jelaskan untuk selanjutnya ada yang bagian potret ya untuk bagian potret disini teman-teman bagian potret sama saja hanya pada bagian angka kita pindahkan menjadi dua angka dua angka dan ini juga diganti menjadi dua baris karena bentuknya menjadi memanjang ini digunakan untuk X banner ya pernah kalian nanti teman-teman mau menggunakannya untuk X banner di bagian acara selanjutnya ini adalah yang ketiga itu sama sama saja hanya perbedaannya di warna dan disini aksennya menjadi aksen gold ya aksen mas seperti itu Oke itu untuk di Corel draw selanjutnya teman-teman dan juga sudah mempersiapkan yang di CDR nya disini ya ini adalah CDR nya sebagaimana diketahui ini dari Corel seperti biasa saya lampirkan untuk lisensi nya dan ini untuk file CDR nya untuk file CDR nya tidak jauh beda teman-teman hanya disini pada bagian eh teksnya ya ini menjadi faktor ya jadi seperti ini masih bisa di custom ulang tetapi tidak bisa ditulis seperti font ya karena ini sudah tidak menjadi font kalau di Photoshop tadi image kalau disini sudah menjadi faktor jadi harus ditulis ulang ya seperti itu ada pun untuk pergantian warna teman-teman disini mohon maaf tidak bisa menjelaskan untuk pergantian warna secara keseluruhan paling kita bisa mengubah warna secara eh satu per objek aja ya disini jadi ini kan gradient nah ini gradiennya bisa diubah teman-teman untuk objeknya warnanya tibagian stopnya ya Nah seperti itu kayak itu untuk warna dan selanjutnya untuk teks seperti yang tadi sebagian nah disini masih bisa karena ini masih bentuknya teks tinggal angrupol aja tinggal klik dua kali ini masih dalam bentuk teks ini juga sama masih menebas seri dan ini miad pro ya dari adobe kalau tidak salah Oke di bagian sebelah bawah ada yang eh bagian ungu ya atau ping mungkin nah di sebelah kanan ada bagian untuk potretnya sementara teman-teman eh untuk penggunaannya ya jadi ini tinggal di grup aja dulu untuk ukuran kita menggunakan satu berbanding tiga ya lain ada yang tidak terambil untuk grupnya Oke ini apa ya Oh ini berarti iya berarti tinggal kita di grup aja coba sekali lagi iya seperti itu Oke ini sudah tinggal di kontrol G aja lalu kita turunkan eh di sini teman-teman kita menggunakan ukuran satu berbanding tiga ya baik itu landscape ataupun potret kalau teman-teman bisa dilihat di sini ukurannya kita pilih satuannya misalkan untuk cm ya biar mudah yaitu 30 cm ke 10 cm tentu mungkin ini kecil ya tapi teman-teman walaupun kecil ketika diperbesar ini aman ya contoh misalkan saya mau menggunakan ukurannya satu kali tiga meter ya satu hanya diganti menjadi meter berarti mana meter ya ini ganti saat tiga kali satu meter buat ininya satu ininya tiganya seperti itu juga sama ini tiga dan ini menjadi satu Oke ini tentu bisa dilihat ya tidak blur sama sekali tapi karena kita overall menggunakan pektor ya ini tulisannya hilang karena masih dalam bentuk pon Oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini bahasannya sederhana di tutorial yang sederhana hanya mereview saja nanti teman-teman yang mau silahkan linknya sudah kita siapkan di download gratis tis 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 ya terima kasih sudah menonton sudah berkunjung mudah-mudahan video ini berpahit dan ada ada manfaatnya salam belajar Nesia channel